Kita beralih ke informasi lain, sidang lanjutan kasus pemudahan wayan Mirna Salehin di pengadilan negeri Jakarta Pusat menghadirkan saksi ahli patologi anatomi Universitas Khas Hadudin, Gatot Susilo Lorenz. Kesaksian Gatot Susilo meringankan terdakwa Jessica Wongso yang menyebut pengujian siandida setelah 3 hari berpotensi besar adanya kontaminasi. Gatot Susilo diajukan kuasa hukum terdakwa Jessica Wongso sebagai saksi ahli yang meringankan. Di dalam kesaksiannya, ahli patologi anatomi itu menyebut bukti cairan lambu Mirna yang diambil 70 menit setelah kematian adalah bukti yang reliable atau paling bisa dipercaya. Bukti itu lebih dapat dipercaya dibandingkan sampel yang diambil setelah jenazah Mirna diformalin. Pada persidangan itu, Gatot Susilo juga menyayangkan pemberian formalin bagi jenazah Mirna. Alasannya dengan pemberian formalin, maka tubuh Mirna akan terkontaminasi zat lain. Persidangan kasus kopi bersianida yang sudah berlangsung sebanyak 20 kali ini masih terus menarik perhatian masyarakat. Kita harus duduk bersama-sama. Kita harus duduk bersama-sama. Menyelesaikan mereka, kok dia mati? Kita harus duduk bersama-sama. Selamat pagi bersama-sama. Terima kasih.